Intro Sekarang kita mau ke pantai Sawangan Soalnya disana ada spot foto yang lucu gitu Ini dia, jadi udah selesai beli minum Adeknya sepertinya mana? Dicariin sama orang Nah sekarang jadi kita mau ke pantai Sawangan Disana ada spot foto lucu Dan lokasinya tuh susah banget Tadi kita sempat salah pantai Sampai kita balik lagi Sekarang waktunya sekitar 15 menit Sampai ke pantai selanjutnya yang sebenarnya kita mau datengin Kita nyari pantai Sawangan Sampai ke pantainya Tapi pantainya tuh susah banget ditemui Bagus ya Tapi spot foto yang kita mau cari itu belum ketemu sih Gak tau dimananya Mungkin disana tuh ada orang rame-rame kayak Wow Itu pantai guys Bagus banget Itu kalo kalian tadi aku jalan dari atas tuh Itu dia pantainya guys Nah itu dia jalannya tadi Itu kalo kalian dari atas itu Kan dari atas tuh turun Itu gak keliatan lah Ini langsung laut keliatan Iya keliatan langsung Langsung curam gitu Nah disana tuh ada tebing Bagus banget disini sih buat foto Ini juga tebing Jadi jalan menuju pantainya Gak tau kemana Mungkin harus masuk ke dalam Bagus banget sih pantainya Disini tuh ada tebing Jadi dulu ini bukan jalan Di uruk gitu dia Di krauk Sampai ada jalan Biar bisa tembus pantai Jadi ini tuh di dalamnya jalan tuh Kapur-kapur kayak gini Jadi ini tuh pake alat besar Di krauk-krauk gitu datarannya Biar jadi jalan Lalu di aspal Aku gak ngerti ngomongnya gimana Digali-digali Digali biar ada jalan Jadi sebenarnya tuh setinggi nih Tebingnya Terus digali Biar ada jalan kayak gini Biar kita bisa nembus pantai Yang indah itu Ya Dedy sama Candice Sama adiknya Satria Hai Jadi kita tuh lagi ribet Mau gendong Candice Harus pake ini Pake itu Soalnya kita mau ke bawah Candice harus digendong kayak gitu Biar aman Candice pake topi ya Biar gak masuk angin Oke Candice Buat yang nyariin Candice Ya senyum Hai subscriber Kita habis foto-foto disana Bagus banget Ini dia hasilnya Kalian bisa lihat Jadi bagus banget foto-foto disana Buat kalian yang mau Ini tuh di pantai Sawangan Bisa foto-foto di batu kapur Ini hasilnya bagus Kalau turun menuju pantai Ternyata bukan tangga ya Dedy ya Bukan tangga tapi jalan Biasanya tangga kan Kalau di Nusa Dua nih Biasanya kalau di Nusa Dua nih Pantainya tangga semua Dan itu buat aku capek Tapi sekarang ini bukan tangga Tapi jalan Aspal Buat yang naik motor nih Bisa langsung Bisa turun Langsung ke pantai Gak usah parkir jauh-jauh Langsung ajak berenang motornya Ya ampun yang berenang disini Bagus banget airnya bersih Gara-gara belum ada yang berenang disini Maksudnya masih dikit Liat tuh sampe gaya bebas Biasanya setapak kayak gini Aspal Terus Itu ada orang berenang guys Liat gak? Pasti kalian liat Ada bapak-bapak guys Ada bule berenang Lagi nge-ngek guys Ya ampun seru banget Yuk kita ke bawah dulu ya Yay kita udah sampai di bawah Ini dia pantainya Kalian bisa liat tuh airnya Biru muda Biru tua Dan jernih banget Karena disini tuh pantainya gak ada anjing Dan sampah pun dikit Jadi kalau mau berenang disini enak banget sebenarnya Kamu tau kenapa sampahnya dikit? Kenapa? Karena ini tuh wilayah hotel Iya ini tuh ada hotel Disana kita gak boleh masuk Karena itu punya hotel Ada satpamnya Jadi kita disini Sampai disana itu boleh Jadi di Bali tuh gitu guys Boleh hotel Dua bolangku kayak Bergetar itu loh Pengen buka baju Pengen nyebur ya Pengen nyebur Berenang 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 Yee Candice main pasir Sekarang Candice mau coba pasir Soal disini pasirnya bersih banget Putih Liat deh pasirnya putih banget Sampai jumpa di video selamat menikmati Candice mau keluar dulu dari gendongannya kita mau kenain dia pasir lagi biar berani Cie berani kena pasir Cie kubur kakinya kubur Cie kakinya dikubur enak nih main pasir kok berani sekarang main pasir enak tuh pasirnya bagus coba main kenain tangannya cie main pasir Cie kakinya ketanem guys kakinya ketanem pasirnya geli mukanya mukanya bingung apa nih jadi sekarang kita mau turun ke bawah mau ke airnya soalnya airnya biru bersih bagus banget jadi pengen banget kesana dan kita itu gak bawa baju ganti dan buat kalian di Bali itu pantainya jam segini gak panas enak kita turun dulu ya Candice takut gak? Candice udah berani? gimana perasaan yang disini? iya namanya pantai siapa ke pantai pake cana panjang? iya Candice Candice ke pantai pake cana panjang wuuh air guys wuuh airnya dingin banget iya Deddy tuh agak sama Deddy nih kok jangan pakai jangan penasaran sama foto-foto kita di pantai tadi ini dia ada fotonya check it out seru kan fotonya bagus-bagus banget nih jadi buat kalian yang mau buat foto-foto kayak gini tuh ini ada inspirasi lah gak ya buat kalian setiap minggu mantai ya sekali ya setiap minggu ke pantai aja mainannya ya kalau di Bali ya karena saking seringnya dia ke pantai dia udah berani sekarang sama air dan pasir iya tadi ini sudah belajar berenang kan dis ya udah diajarin ya iya tadi gaya bebas udah diajarin enggak kayak bebas gaya batu nyelam dong enakan jalan-jalan pas udah nikah apa pas masih pacaran? ada enak ada enggaknya tapi kalau udah nikah kan kita bebas ya belum sampai jam berapa belum nikah gitu maksudnya enggak kalau udah nikah kan lebih halal ya kita udah sehat soalnya waktunya lebih gak terbatas kalau anaknya kalau anak kalau setelah nikah tapi anaknya masih kecil tetap aja ada waktunya urus anak ya tapi kalau anaknya udah bisa dititipin enak lah bebas ya masih kalau anaknya udah gede itu udah bisa artinya udah bisa bubuat sendiri tanpa mama-papa lagi kan enak sih tapi kayak anak pasti gak mau ditinggal pasti dia pengen sama kita terus kalau udah habis nikah tuh jalan-jalannya terbatas sih kalau anak masih kecil jadi kan kita harus mikir ini bisa gak ngajak baby gitu jadi kita happy banget jadi kalau nikah muda tuh bukan berarti terkurung ya tergantung aja tergantung suaminya juga sih tergantung kalian aja jalanin gimana iya kalau kalian jalaninnya happy mau kayak kita gini kalian bisa happy-happy kayak gini deh seru-seruan sama tips ya buat kalian kalian gak harus ikutin gak harus ngikutin nah gak harus pendapatnya aja iya opini aku aja anak kecil kalau terlalu dikurung terlalu dimanjain antibody-nya lemah takutnya nanti malah cepat sakit iya aku sering kok lihat anak-anak bule kan kalau kalian anak bule tuh bahkan ditenggelemin di kolam iya kalau kalian pernah lihat anak bule tuh masih kecil tuh udah diajak traveling udah diajak ke pantai diajak jalan-jalan justru yang kayak gitu buat enak mereka jadi antibody-nya kuat karena manusia kan masing-masing punya antibody ya jadi kalau itu antibody itu terbentuk karena kita melakukan sesuatu bener kalau kalian gak rangsang antibody-nya itu kalian manjain terus nanti takutnya antibody itu gak gak bekerja dengan bagus akhirnya cepat sakit anaknya iya lemah ini opini kita ya gak harus kalian percaya bukan kalian harus bawa anak kalian keluar-keluar masuk angin gitu enggak cuma kalau kita gitu ngerawatnya kalau kita gitu kalau kalian gak apa-apa kita respect juga hormat oh ya mungkin itu kepercayaan kalian ini kan menurut kita aja kita sharing aja kita ngasang-ngasang guys sampai tadi turun gampang sekali ini tanjaan ya oh ini lebih enak nih aku ikutin guys katanya lebih ringan tapi aku tetap capek sekarang kita mau nunggu foto masih ada orang lewat jadi kita nunggu orang lewat baru kita foto capek banget udah yuk foto yuk udah kita foto dulu nanti aku kasih lihat hasilnya lagi buat kalian yang mau ngeliat fotonya ini dia ada banyak fotonya selalu update ya sama video kita kalau kalian pengen lihat foto kita aja bisa follow instagram kita Hanika Jasmine Odisatria W Odisatria W sama Adi E Satria apa namanya Mahesa Dharma Wangsa jadi buat yang mau follow bisa cus ke IG yoi bro kalau DM kita bales kok kalau sempet yaai jadi sekian dulu jalan-jalan bareng kita aku Candice sama Satria kita udah berusaha menghibur kalian jadi suka gak sih sama vlog pantai kita soal kita emang di Bali adanya pantai doang kalau ke mall ya kak ke mall ya disitu juga ada mall kali iya kalau mau ke gunung tuh males ribet banget ya kali gua manja sama Candice ke gunung terus Candice nangis minta Tete turun lagi jadi kita naik lagi yaudah deh jadi tunggu video kita selanjutnya jangan lupa hidupin lonceng biar tau ada video baru dari kita jangan lupa like komen komen dan subscribe subscribe see you bye